Universitas Islam Negeri UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung mulai menyelenggarakan perkuliahan tatap muka terbatas atau PTMT. Untuk sementara perkuliahan hanya berlaku untuk mahasiswa baru dengan kuota maksimal 50%. Perkuliahan tatap muka UIN Tulung Agung mulai digelar Senin 4 Oktober 2021. Perkuliahan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Mahasiswa yang masuk harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 serta surat izin dari orang tua. Pihak kampus mengaku penerapan perkuliahan tatap muka hanya diberlakukan bagi mahasiswa baru dengan kuota maksimal hanya 50%. Dalam satu hari rata-rata ada 1.500 mahasiswa yang masuk yang dibagi menjadi 69 kelas. Untuk mahasiswa yang masuk pada hari pertama ini karena memang pertemuan terbatas jadi perkuliahan tatap muka terbatas maka kita batasi separuh dari jumlah kelas. Jadi ketika mahasiswanya satu kelas ada 42 maka yang kemudian boleh luring boleh masuk hanya separuh dari itu. Kebijakan menggelar perkuliahan tatap muka disambut antusias oleh para mahasiswa. Mereka mengaku perkuliahan tatap muka lebih efektif dibandingkan daring. Para mahasiswa berharap perkuliahan tatap muka bisa terus dikelar. Senang Pak karena ya bisa lihat kondisi kampus juga bisa keliling-keliling kampus tapi ya belum semuanya masuk jadi ya belum ketemu teman-teman jadi belum senang 100% gitu. Pihak UIN Tulung Agung menilai fasilitas yang dimiliki kampus cukup memadai sebab dari jumlah total 25.000 mahasiswa hanya 1.500 mahasiswa yang melakukan kegiatan tatap muka di kampus. Agus Bondan, JTV Tulung Agung, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.